Hai emas masinan Bisa mau sampai Salam satu jiwa Baik, terima kasih Bapak Saudara Maji Atas waktu dan kesempatannya Saya disini perkenalkan Rekan-rekan media berita Saya Munif Bagas Karawakit Selaku manajer bisnis di RMFC Pada kesempatan hari ini Kita memperkenalkan main sponsor kita Greenfield Sebagai Ya tadi, sebagai main sponsor kita Untuk mengarungi Liga 2024-2025 Klausul kontraknya Adalah satu musib dengan Klausul perpanjangan Dengan musib perpanjangan Dan Sejauh ini yang kita sedang Tadi Pak Erudia Kita banyak Mereka melakukan Trolosan lah Dan Greenfield Sebagai main sponsor kita Mungkin itu sih Yang bisa saya jelaskan Nanti mungkin banyak Taktokannya di Tanjang Jawa Dan disebut saya Pak Erwin Selaku CEO Marketing Officer Dari Greenfield Waktu dan tempat di Persilah keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya bercerita sedikit Mengenai kenapa saya dan Greenfield Ada di sini hari ini Perkenalkan Saya Erwin Saya Dipercaya oleh Greenfield Di Indonesia Sebagai Chief Marketing Officer Teman-teman mungkin ada yang bertanya Mengapa Greenfield Greenfield Berkolaborasi dengan Arena FC Saya yakin juga teman-teman Di luar sudah mendengar Bahwa Greenfield Tidak hanya berkolaborasi Dengan Arena FC saja Kita sebagai sebuah organisasi Itu memiliki Niat atau tujuan Yang Ini saya Enggak Cale-cale ini ceritanya Tapi memang Karena kita itu Bergerak di bidang Diri atau Susu Kita memiliki niat Untuk menyiapkan Bahasa Indonesia Sebetulnya seperti itu Ya Dan saya Pribadi Senang sekali bekerja di Greenfield Karena kita Bisa melakukan Yang baik untuk Bahasa Indonesia Karena kita Memproduksi susu Dengan nutrisi yang baik Tadi Mas Munez juga sudah Sampaikan gitu ya Dari mana kita berasal Itulah mengapa Kita merasa bahwa Apa yang kita miliki Tujuan yang kita miliki Itu sejalan dengan Tujuan yang dimiliki Oleh RMFC Yaitu menyiapkan Bahasa Indonesia Kalau saya melalui susu Rekan-dekan RMFC Melalui olahraga Sepak dolar Tumpah masyarakat seperti itu Nah yang kedua Tujuannya adalah Kalau orang-orang Yopo Orang yang Besar dan tumbuh di malam Kok malah tidak Men-support Permata Dari tempat Kelahiran sendiri Greenfields itu Lahir tahun 1993 Rekan-dekan Semuanya Ya di malam Jadi dimulai di malam Kami meneliti Pertanakan pertama Dan juga meneliti Pabrik di malam Sengaja mengerakai Pertanakan Supaya proses pengolahan Bisa cepat Kemudian Bisnis berkekspansi Tambah besar Kita meneliti Pertanakan yang kedua Nah Dengan semua infrastruktur Kita Perpusat di malam Dan kita Akan sangat Masuk akal Kalau misalnya Dribus juga memberikan Hubungan kepada Permata lokal kita di malam Yaitu RMFC Jadi itulah alasan pertama Mengapa Kami Berkolaborasi dengan RMFC Tambah juga sedikit RMFC itu kan Dan Dari masa kecil juga Saya percayaan saya bukan Kecitaan bola Bapak Ibu Tapi Saya Tahu RMFC itu apa Saya dengar Bagaimana besarnya RMFC Terima kasih 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 Terima kasih